Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Agus Duh Bagus. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat dashboard dari berbagai tabel yang berbeda. Sehingga kita menggunakan Power Pivot and Data Model. Dan kita juga akan belajar DEX, Data Analysis Expression. Yuk kita belajar. Teman-teman, ini adalah dashboard yang kita buat. Ini adalah dashboard penjualan dari berbagai tabel ya. Kita bisa lihat seluruh data ya dengan kita clear dulu ya. Kita clear dulu, ini juga saya clear. Oke, dan kita bisa lihat ini penjualan sampai dengan Desember. Oke, berubah angkanya. Jadi kalau kita lihat penjualan di mana bayarnya adalah female alias wanita ini. Dan kalau kita lihat di Kanada aja. Ini, kalau mau lihat di Meksiko. Dan kalau mau banyak kita klik select, multi select maksud saya. Yes, ini di Meksiko. Dan datanya otomatis berubah teman-teman. Dan kalau kita klik di Januari. Yes, dan di sini teman-teman ada namanya kita klik di days ya. Jadi penjualan misalkan di 14 hari pertama di bulan Januari. Berubah teman-teman ya. Oke, kita akan belajar yuk. Pertama ini ada tabel atau range dari kalender ya. Kita lihat 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Berarti 3 tahun ya. Wilayahnya kita lihat. Ini ada beberapa wilayah di Indonesia. Ini produknya kita lihat ya. Ini beberapa produk yang ada harganya. Subkategori juga sama. Subkategori harga. Ada juga kategori. Ini penjualannya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya. Dan ini juga ada pelanggan. Nah, dan ini ada return-nya ya. Maksudnya apa? Nah, pertama teman-teman kita akan klik di sini. Klik home. Dan di sini adalah format. As table. Teman-teman boleh pilih yang mana saja saya sini. Klik. Dan table punya header, yes. Oke. Dan akan muncul table design teman-teman. Kita akan klik. Kita ganti table name-nya adalah kalender ya. And klik. Jadi kalau kita klik di luar tidak akan muncul table design. Tapi kalau kita klik di sini muncullah table design ya teman-teman ya. Oke, di sini ada wilayah. Kita akan. Kalau tadi home. Format as table. Ada cara lain yaitu insert table. Jadi gunanya apa? Membuat table. Sama saja. Dan otomatis muncul di sini teman-teman. Kita akan masukin wilayah ya. Wilayah enter. Jadi tabel wilayah. Dan produk kita akan klik. Cara ketiga adalah dengan ctrl T. Jadi ctrl. T ya. Jadi ctrl T. Gimana caranya? Klik di sini aja. Gak usah di block. Gak usah di block. Ctrl T. Oke. Kita masuk di sini adalah pro, pro, product. Oke. Lalu ke subkategori. Di sini saya akan ctrl T. Enter. Masukin apa? Subkategori. Enter. Klik di sini kategori and ctrl T. Kita akan masukkan di sini adalah kategori. Enter. Penjualan kita akan klik. Ya. Ctrl T lagi. Oke. Kita akan masuk ke penjualan. Oke. Di pelanggan kita akan klik. Ctrl T lagi. Oke. Dan kita akan di sini adalah customer. Oke. Klik return. Kita akan ctrl T di sini. Dan kita akan lihat return. Kalian lihat return ya. Return. Nah kalau sudah ini adalah beberapa tabel teman-teman ya. Gimana tahunya? Teman-teman klik formulas. Ada name manager di sini teman-teman. Nah ini adalah nama-nama tabel yang kita lihat. Yang kita buat ya. Dan ada juga range-nya. Ini bisa kita edit sebetulnya teman-teman ya. Tapi kita tidak edit. Cuma ingin menunjukkan bahwa tabel sudah jadi. Kalau sudah teman-teman maka di data ini akan ada relationship. Diklik relationship-nya teman-teman. Ya. Apa yang kita mau isikan teman-teman. Nah coba lihat teman-teman ya. Kita lihat penjualan teman-teman. Lihat. Ini produk ID. Apa produknya? Nah. Kita dijelaskan dengan ini. Produk ID di sini loh. Produk ID. Satu itu adalah. Buah kita. Just ukuran segini. Harga produk segini. Biaya produk segitu ya. Teman-teman. Begitu pula balik lagi kita ke penjualan. Pelanggan ID 7. Pelanggan ID 1 itu siapa sih? Nah pelanggan ID saya itu masuk ke. Masuk ke mana? Masuk ke pelanggan. Satu itu adalah. Ayima Zumroh. Perempuan. Tuh. Kelahiran sekian ya. Teman-teman. Lalu kita masuk ke mana lagi teman-teman? Ke penjualan. Ini wilayah 10 itu siapa sih? Nah wilayah kita masukin ke sini. Wilayah 10. Kalimantan Timur teman-teman. Ya. Lalu mana lagi teman-teman? Kita ke penjualan. Ke mana ya? Sudah cukup ternyata. Ya. Jadi kita perlu ada 3 ini. Kita perlu jelaskan. Dan tanggal transaksi sama stock date bisa kita hubungkan dengan kalender ini teman-teman. Lalu gimana caranya ya teman-teman? Caranya adalah kita pakai relationship. Diklik relationship-nya. Klik new. Tadi kita perlu apa teman-teman? Table-nya adalah kita perlu table. Sorry. Ini ada table 5. Kita cek dulu ya. Table 5 itu apa sih? Oke. Kita lihat dulu. Caranya gini. Table 5. Enter. Ternyata ini teman-teman ini belum ya. Ini adalah kategori ya. Berarti kategori enter. Oke ya. Ini sudah kategori enter. Kita ulang lagi. Relationship. Kita perlu apa tadi teman-teman? Ke penjualan. Oke. Penjualan apa teman-teman? Penjualannya adalah. Kita mau. Apa yang kita mau jelasin? Pertama. Boleh kita lihat di sini teman-teman ya. Ini ada jumlah pembelian, nomor transaksi, pelanggan ID. Sudah pelanggan ID dulu. Pelanggan ID ada di mana teman-teman? Ada di. Di sini. Di pelanggan customer ya. Mana? Kita hubungkan dengan pelanggan ID. Jadi nyambung. Klik. Oke. Oke. Nah. Klik new lagi teman-teman. Di sini ada table apa lagi? Table tadi ya. Penjualan. Di sini kan pelanggan ID. Sudah sekarang produk ID. Produk ID di. Table mana teman-teman? Di table produk ya. Di sini ada produk ID. Klik. Oke. Nah. Apa lagi teman-teman? New. Table tadi. Penjualan. Di penjualan ada apa? Nah produk ID. Ada pelanggan ada produk ID. Nah. Kita milih. Tanggal stok atau tanggal transaksi. Saya sih tanggal transaksi aja ya. Dan kita hubungkan dengan kalendar teman-teman. Kalendar. Di sini ada tanggal ya. Jadi tanggal ke tanggal nyambung. Klik oke. New lagi teman-teman. Apa lagi coba? Di penjualan. Di sini ada. Lihat. Pelanggan, produk, tanggal transaksi sudah sekarang wilayah ID. Di mana? Di wilayah. Lalu di sini ada namanya wilayah ID. Klik oke. Nah. Nah. Sudah. Kalau sudah kita klik close. Teman-teman. Nah. Kita lihat teman-teman. Di sini ada namanya manager data model. Kita klik. Kita lihat. Nah. Teman-teman lihat di sini ya. Ini produknya data view. Yang kita lihat data view. Ini table penjualan. Customer. Produk. Kalendar. Wilayah. Dan sebagainya. Oke. Teman-teman. Kita juga bisa lihat dengan diagram view. Klik diagram view. Nah. Jadilah seperti ini teman-teman. Ini bentuknya. Bentuk star ya. Oke. Di mana? Ini teman-teman. Ini adalah tabel transaksi. Dikelingi oleh tabel dimensi. Tabel transaksi apa? Lihat. Nanti kita akan jelaskan ya. Tabel transaksi atau tabel fakta alias fact table. Nah. Sebaik-baiknya teman-teman. Kita. Di atas seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi yang namanya tabel fakta di bawah teman-teman. Oke. Oke. Dan saya akan coba. Wilayah. Produk. Kalendar. Oke. Nah. Teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman ya. Ternyata ada tabel lain teman-teman ya. Oke. Kita akan close. Apa tabel lain yang belum teman-teman? Kita lihat. Di sini kan wilayah. Kalender sudah. Wilayah sudah. Produk sudah. Nah ini subkategori sama kategori belum teman-teman? Ya. Dan ada return belum? Jadi gimana? Kita ubah menjadi. Kalau tadi kan star. Skem. Jadi. Kalau tadi itu star skem. Apa star skem? Yaitu tabel fakta dikelilingi oleh tabel dimensi. Sekarang kita snowflake. Snowflake. Skem. Alias. Skema. Salju. Maksudnya tabel dimensi dijelaskan oleh tabel dimensi. Tapi sebelum ke sana apa sih tabel dimensi? Tabel fakta. Lihat teman-teman. Lihat. Kepenjualan. Kita lihat produk ID. Kalau saya sorting. Ini banyak teman-teman tuh berulang. Ini adalah foreign key. Alias kunci tamu. Dihubungkan kemana? Ke produk teman-teman. Ada produk ID. Dan tidak berulang. Lihat ada berulang gak? Enggak. Ini adalah tabel dimensi alias keterangan. Di sini tabel fakta alias tabel transaksi. Begitu pula pelanggan ID kita lihat. Sort. Akan ada banyak pelanggan ID itu berulang. Dihubungkan dengan mana? Ke pelanggan tuh. Dia cuma satu. Ini kita sebut dengan nama primary key. Alias kunci utama ya. Penjualan ada lagi wilayah ID. Nah kita lihat tuh. Wilayah ID banyak teman-teman. Dihubungkan dengan. Tuh wilayah ID teman-teman ya. Dan kita lihat di penjualan ini ada transaksi. Tuh. 1 Januari belum ulang. Kita hubungkan dengan kalender. Dimana tanggal ini kita akan jadikan sebagai primary key ya. Jadi primary key dihubungkan dengan foreign key teman-teman. Dimana? Di relationship teman-teman ya. Kita akan klik new lagi teman-teman ya. Apa yang belum teman-teman? Kita akan lihat. Disini yang belum. Adalah tabel 5 kategori. Kategori. Nah disini ada. Produk. Kategori teman-teman. Dihubungkan dengan mana? Dengan produk. Dan ini adalah produk ID. Kita klik ok. Oke. Dan new lagi teman-teman. Kita hubungkan tabel. Subkategori dengan tabel kategori. Tabel 5 ya. Disini ada subkategori. Disini juga pasti ada. Oke. Ini kategori ya. Ini kategori. Jadi. Kita hubungkan. Klik. Oke. Dan close. Untuk melihatnya. Data relationship. Diklik. Oke. Kita lihat dengan diagram view. Nyambung gak? Tuh udah nyambung teman-teman. Dari produk ID. Disini ke. Produk. Ini juga subkategori. Tuh ya. Nyambung ya teman-teman ya. Jadi. Ini adalah snowflakes. Nah sekarang. Gimana teman-teman? Ada satu lagi teman-teman. Yaitu adalah. Tabel return ya. Yang sejajar dengan penjualan. Dimana teman-teman? Oke. Kita akan close dulu. Kita akan ke relationship. Relationship. Kita klik. Kita akan new lagi. Disini adalah tabel return. Di tabel return ada apa? Ada produk ID. Hubungan dengan. Tabel produk. Produk ID. Klik. Oke. Ada juga. New. Apa teman-teman? Return. Di return ada apa lagi? Return date. Yaitu kita hubungkan dengan tanggal. Dan ke tanggal klik. Oke. Kita klik. Oke. Kita akan klik. Close. Ke manage data model. Kita lihat. Ya. Kita ke diagram view. Nah. Kita drag. Penjualan. Ke return. Mana return? Nah ini returnnya. Kayak gini teman-teman. Yes. Biasakan di bawah. Oke. Di bawah sini. Kayak gini teman-teman. Ya. Ini lebih. Lebih mudah dibaca. Nah. Kalau sudah teman-teman. Kita bisa. Ke. Pipotable. Kita bikin pipotable kayak gini ya. Atau mau cara lain ya itu. Klik insert. Jangan klik pipotable. Tapi. Sini. Prom data model ya. Karena kita bikinnya dari data model. Mau di new atau di existing. Klik new aja teman-teman. Oke. Jadilah pipotable. Ini adalah power pivot teman-teman. Power. Pivot. Table ya. Bukan pipotable. Bukan pipotable. Bedanya apa teman-teman? Kita lihat ya. Disini ya. Disini teman-teman. Lihat. Ada banyak banget. Table ya. Berbeda dengan pipotable. Dimana. Cuma. Satu table dan banyak. Apa itu teman-teman? Disini terlihat banyak fieldnya ya. Gitu. Nah. Yang harus teman-teman pelajari. Disini kita coba lihat nih. Kita lihat kembali ke data model ya. Ke data model. Oke. Saya akan. Lihat. Di bawah sini. Lihat. Ada namanya produk ID. Oke. Produk ID. Disini juga ada produk ID. Disini juga ada produk ID. Kita akan masukkan pertama produk ID dan jumlah pembelian. Yang kedua adalah produk ID dan jumlah pembelian. Yang ketiga adalah produk ID disini dan jumlah pembelian ya. Jadi jumlah pembeliannya sama. Yang beda adalah produk ID nya teman-teman. Oke. Yuk kita praktek teman-teman. Yuk. Kita close dulu. Dan kita akan. Saya delete. Saya akan klik disini. Akan saya drag. Akan saya klik tabel penjualan. Dimana ada quantity. Quantity. Alias jumlah pembelian. Oke. Ada value nya. Dan kita klik kanan. Number format. Dan kita klik number. Oke. 3, 2, 3. Saya akan copy. Paste. And paste disini. Oke. Nah disini bedanya adalah tadi. Di penjualan kan ada produk ID. Betul gak? Oke. Lihat hasilnya. Ini terdistribusi dengan. Jumlah penjualan disini adalah. Ini ditambah produk. Yang saya tunjukin tadi. Ini produk ID. Lihat. Terdistribusi sempurna. Disini teman-teman jumlah penjualan. Saya akan masukin dari return. Produk ID nih. Dan selihat error kan teman-teman ya. Y error kita lihat ya. Y error teman-teman. Error. Oke. Kita lihat teman-teman ya. Di tabel pertama. Teman-teman. Penjualan. Ya. Produk ID sama jumlah pembelian kan satu kolam. Alias satu tabel. Jadi tidak ada isu. Yang disini. Lihat. Produk. ID. Produk ID. Klik produk ID. Lihat. Produk ID. Lihat. Dari atas menuju bawah tuh. Lihat. Satu. Lihat. Ada filter flow alias arusnya dari atas ke bawah. Nah kalau return ini. Lihat. Dia dari atas ke bawah. Dia tidak ada dari bawah ke atas. Jadi dia tidak bisa nyeberang ini. Dari produk ID. Naik ke atas. Lalu ke sini. Tidak bisa teman-teman ya. Jadi dia. Harus searah gitu. Jadi jangan pernah disini. Oke. Nah oleh karena itu. Biar tidak salah klik. Maka produk ID disini teman-teman. Harus di. Di hide. Oke. Hide from client tool. Diklik kanan. Oke. Ini satu. Yang di bawah-bawah sini. Harus di. Klik. Begitu pula return date. Kita harus hide. Kita akan pakai dari sini. Teman-teman. Dari tabel kalender ya. Lalu teman-teman disana juga sama nih. Tanggal transaksi. Kita akan hide. Kita akan pakai dari kalender aja. Tanggal stock juga sama. Teman transaksi biarin. Nah produk ID kita akan ambil dari atas. Kita juga sama. Wilayah ID juga sama. Ya. Jadi kita akan ambil dari atas aja. Biar tidak ada error. Begitu pula disini teman-teman. Di produk ID. Produk ID disini kita akan hide. Karena kita akan. Bukan maksud saya. Sorry. Unhide ya. Produk ID udah bener. Nah produk subkategori. Kita akan lihat ya. Kita akan close dulu. Kita akan lihat. Kita akan lihat. Kembali. Ini adalah relationship-nya ya. Ini kita akan klik edit. Disini adalah subkategori. Disini adalah kategorinya. Oke. Lalu kita akan lihat di produk kategori. Lihat ini produk kategori. Oke. Ini produk kategori ke produk subkategori. Maksudnya kan teman-teman. Maksudnya gini ya. Klik. Oke. Oh salah. Oke. Kita lihat lagi. Table 5 itu apa sih teman-teman. Kita lihat lagi ya. Table 5. Apakah itu table 5? Table 5. Enter. Table 5 ini adalah produk kategori ya. Produk kategori. Kita akan hubungkan dengan. Produk. Kategori ID sini. Oke. Jadi kita akan. Subkategori dengan. Table 5. Kita akan lihat lagi. Ini mungkin yang keliru nih. Edit. Maksudnya adalah. Produk. ID dengan. Subkategori. Nah teman-teman. Ini yang keliru barangkali ya. Maksudnya gini. Maksudnya gitu ya. Oke. New lagi. Table 5. Dengan subkategori. Disini ada produk kategori. Ini juga ada produk kategori ya. Maksudnya gitu. Ini sudah eksis ya. Kita lihat dulu ya. Kalau sudah eksis. Kita lihat dulu. Biar gak bingung disini teman-teman. Di data. Manage data relationship nih. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat datanya. Oke. Nah. Biar gampang. Kita lihat. Edit. Relationship disini. Biar gampang liatnya ya. Disini ada apa sih. Ini subkategori dengan subkategori. Oke. Disini ada apa sih teman-teman. Edit. Disini kategori dengan kategori. Udah oke loh teman-teman. Yes. Sudah benar teman-teman. Sudah. Ini apa nih. Produk ID dengan produk ID. Sudah benar. Yes. Sudah tidak ada issue teman-teman. Kelihatan ya. Oke. Kita akan lihat. Kita akan lanjut. Ya teman-teman. Ini sudah oke ya. Teman-teman ingat. Oke. Produk ID disini. Nah disini. Produk subkategori. Kita akan hide. Oke. Dan disini ada namanya. Produk kategori ID. Kita akan hide. Ya. Kita akan ambil dari bawah sini ya. Oke. Kita akan close lagi teman-teman. Ini sudah oke ya. Oke. Kita bisa klik kanan. Repress ya. Teman-teman. Repress. Dan sudah oke. Kalau sudah ini. Saya akan. Control A. And delete aja. Oke. Kita akan bikin kalkulasi disini. Kalkulasi. Oke. Saya akan insert. From data model. Dan existing disini. Oke. Di A1 kita bikin. Oke teman-teman. Kita akan mulai dari ini teman-teman ya. Kita akan mulai dari penjualan. Klik penjualan teman-teman. Nah kita akan lihat. Jumlah transaksi berapa sih. Kita drag kesini. Klik. Jumlah transaksi. Ada 3, 3, 2, 3, 2 barang ya. Kita klik kanan. Number format. And number. Ada 3, 3, 2, 3, 2 ya. Kita ingin tahu ya teman-teman. Di weekend sama weekday. Ada berapa sih teman-teman ya. Gimana cara membuatnya ya teman-teman. Oke. Nah cara membuatnya adalah. Kita klik home. Oke. And kita akan. Ke. Data. Managed relationships. Kita akan ke kalender. Kalender. Oke. Sorry. Saya skip dulu. Saya akan ke kalender disini teman-teman. Nah disini teman-teman bisa. Masukin. Sama dengan ya. Weekday. Nah weekday. Buka kurung. Masukin. Tabel. Tabelnya maksudnya. Tanggal ya. Tanggal itu apa sih ini teman-teman. Sebelah kiri kan. Tanggal ya. Returnnya ya kalau. Satu. Itu minggunya di. Hari. Satu. Jadi kalau. Kalau pilihnya satu. Maka dimulai dari hari minggu. Tapi kalau dua. Maka dimulai dari hari Senin. Saya dua aja. Ya. Jadi buat apa sih ini teman-teman. Biar kita bisa. Memisahkan. Wait. Ini loading nih. Lihat. Kalau satu itu berarti hari Senin teman-teman. Ya. Gitu. Jadi artinya. Enam atau tujuh itu berarti weekday dong. Jadi gini caranya ya. Jadi. Teman-teman tulis disini. Sama dengan if. Buka kurung ya. Sorry. Sebelumnya kita. Tulis aja dulu disini. Klik dua kali ya. Namanya adalah. Day. Number. Oke. Enter. Dan kita. Tulis disini teman-teman ya. Sama dengan if. Buka kurung ya. Day. Number. Ada kan day. Day. Spasi. Day. Spasi. Nah ada. Kalender day number. Sama dengan. 6. Nah. Cara menulis or teman-teman bisa dengan double pipe. Double pipe itu ada di sebelah atas enter. Nah ini double pipe ya. Day number lagi. Day number. Day number. Jadi intinya kalau. Kalau 6 atau 7. Maka kita sebut dengan nama. Week. Sorry. Double tanda petik. Week. End. Tapi kalau bukan itu. Kita sebut dengan nama. Week. Week. Enter. Wait. Sedang dulu enggak. Jadi kita klik dua kali. Kita sebut dengan nama. Week. Name. Ya. Oke. Dan kita akan balik ke sini teman-teman. Oke. Sorry. Saya benerin dulu disini. Oke. Dengan konceternya teman-teman ya. Harus dua. Sorry ini. Interview aja. Wits. Oke ada ya. Oke. Dan saya klik dua kali. Ini nama lengkap. Oke saya balik lagi ke sini. Ke penjualan ya. Sorry. Saya close dulu disini. Dan disini teman-teman ya. Otomatis di kalender. Tuh. Ada wing name. Wing name saya akan klik ke rows. Nah ke atas. Coba kalau value-nya saya pindah ke atas. Oke. Enakan di sini ya. Di sini gimana? Oke. Enakan gini ya. Jadi di weekday ada. Saya akan klik kanan dulu. Nomor format. Yes. Oke. Nah teman-teman kita sudah bikin tuh. Jadi di weekday berapa, weekend berapa ya. Kalau coba kita lihat. Bisa enggak di sama dengan? Sama dengan? Yes. Langsung B2 ya. Enggak get pipot data. Gimana cara menghilangkan get pipot data? Gini. Di sini ada pipot table analyze. Nah. Kalau seandainya kayak gini ya. Sama dengan muncul kayak gini ya. Dihilangkan get pipot datanya. Gimana caranya? Klik pipot table. Pipot table analyze. Option. Nah ini uncheck generate get pipot data ya. Biar apa? Biar bisa langsung di link di sini. Nah kayak gini. Biar bisa di link ya. Langsung. Oke. Sini weekday week end. Nah kita perlu omset teman-teman. Lihat. Di penjualan ini teman-teman ya. Kita ada jumlah transaksi doang. Tapi kita enggak ada omset. Omset itu adalah harga dikali dengan jumlah pembelian. Gimana caranya teman-teman? Kita akan ke data lagi. Manage data models ya. Oke. Kita akan ke penjualan. Coba kita lihat. Ini penjualan teman-teman. Lihat. Ini cuma quantity doang. Enggak ada price. Gimana price-nya? Adanya di products. Di sini ada harga produk. Ada biaya produk ya. Oke. Gimana caranya teman-teman? Kita ke penjualan. Sama dengan related buka kurung. Oke. Sorry. Related buka kurung. Pro, produk. Produknya pilih harga produk. Klik dua kali. Tutup kurung. Enter. Maka akan muncul adalah harga produk ya. Oke. Lalu kita bisa tulis di sini adalah price. Dan di sini adalah OMS revenue ya. Di sini kita akan tulis sama dengan jumlah. Ada jumlah pembelian dikali dengan price. Penjualan price ya. Enter. Oke. Bisa kita klik dua kali. Kita tulis di sini adalah revenue. Enter. Oke. Ini kita menggunakan calculated column ya teman-teman. Oke. Saya akan close. Di sini akan muncul penjualan. Di sini kita masukkan revenue sini. Nah. Ketemu. Oke. Ke kanan. Coba kalau ini di bawah. Boleh nggak? Nah ini. Wicname. Di atas. Oke. Dan kita akan member format. Revenue kita akan currency aja ya. Currency US dollar ya. Yang mana aja. Oke. Ini adalah revenue-nya. Ini barangnya. Ini revenue yang ketemu ya. Costnya gimana? Kalau tadi pakai calculated column. Sekarang kita bisa pakai. Ini namanya teman-teman. Measure ya. Oke. Teman-teman kita akan bikin. Measure adalah total cost. Nah kalau perkalian satu persatu. Kita pakainya sum x. Sum x. Apa yang kita masukin teman-teman? Jumlah penjualan. Oke. Oke. Sum x. Tabelnya dulu itu penjualan ya. Nah penjualan. Lalu expressionnya apa? Jumlah penjualan ada kan? Nah. Penjualan. Jumlah penjualan. Dikali dengan relative. Buka kurung. Produk. Biaya produk. Nah biaya produk. Kita tutup kurung. And check dex formula. Sini ada error. Penjualan. Coba penjualan kali. The formula is incomplete. Oke. Ini penjualan. Udah oke. Oke. Mungkin ini teman-teman. Coba. Penjualan. Expressenya adalah. Coba. Tutup kurung. And tutup kurung lagi di ujung. And check dex formula. Oke. Kita ulangi lagi ya. Sum x. Kita perlu tabel apa? Penjualan. Betul nggak? Penjualan. Lalu kita perlu alpha expressionnya adalah. Penjualan. Ada apa di penjualan? Ada. Quantity. Betul nggak? Penjualan. Ada namanya. Jumlah penjualan ya. Dikali. Dengan. Produk. Oke. Nggak bisa. Dikali dengan relative. Relative. Buka kurung. Pro. Harga. Ada biaya produk. Tutup kurung. Dua kali. Check dex formula. Yes. Bisa. And currency. Pilihnya adalah US dollar. US dollar. Yang mana aja ya. Oke. Kita bisa drag. Lihat simbolnya FX ini ya. Drag ke bawah sini. Yes. Total cost ya. Dan kalau sudah ini kita bisa bikin namanya adalah profit. Measures. Kita masukin total profit. Kita akan cek. Revenue. Oke. Dikurangi. Total cost. Oke. Check dex formula. Oke. Nggak bisa. Why? Nggak bisa. Karena disini. Lihat. Disini calculated column. Disini adalah measure. Jadi harus sebanding. Jadi kita ulang lagi disini. Jadi measures ya. Teman-teman kita akan masukin measure namenya adalah omset aja ya. Omset. Apa disini? Sum x sama dengan penjualan. Koma. Apa expressionnya teman-teman? Expressionnya adalah jumlah pembelian dikali dengan relatif. Buka kurung. Pro. Duk. Biar. Harga produknya. Itu kurung. Dua kali. Check dex formula. Check. Oke. Currency. Dan kita kasih us dollar. Oke. Dan kita bisa drag omset ke sini ya. Oke. Disini ada sum of revenue. Saya take out. Disini ada omset. Oke. Dan saya akan klik. Add measure. Apa yang kita masukkan teman-teman? Measure disini teman-teman. Masukkan adalah total profit. Total profit. Apa yang kita masukkan? Oke. Pertama omset. Dikurangin. Total cost. Currency. Currency. Us dollar. Check dex. Kita lihat ya. Y error. Oke. Y error ya. Kita lihat. Ada omset nggak? Nah ini fx omset. Nah kurangi. Total cost. Check dex. Oke itu ya. Check dex. Oke. Kita akan masukkan total profit di sini. Drag ke bawah sini. Ah ini teman-teman ya. Oke. Week name-nya sudah ada. Mau dimasukkan apa lagi? Mungkin kita biar nggak bingung nanti aja ya. Kita paste di sini. Oke. Week name-nya saya akan hide. Kita akan masukkan namanya adalah wilayah. Wilayah provinsi. Yes ini wilayah provinsi masing-masing penjualannya teman-teman. Kita bisa tukeran di sini. Oke. Kita akan bikin teman-teman ya. Kita akan bikin. Di sini. Dashboard klik. Dashboard. Dashboard. Oke. Kita akan insert. Shape. Nih. Mari nih. Oke. Kita akan insert. Kasih segini. Dan kita kasih fill warna biru aja. And no fill. No outline. Kita akan copy paste di sini. Ini buat logo ya. Copy paste di sini. Oke. Yes. Oke. Ini saya klik kanan. Saya klik edit text. Saya kasih. Textnya adalah. Dashboard. Penjualan ya. PT. E. Bagus. Learning. Periode. 2020. Nanti saya koreksi kalau salah. 2023 ya. And klik di sini teman-teman. And kita klik. Home. Tengah. Tengah. Saya segoy. Jadi. Saya kasih tadi. Line center sama line middle ya. Wait. Sego. W. Ui. Ada gak ada tuh. Yes. Perbesar. Perbesar. Perkecil. Segini kayaknya cukup. Ya. Dan klik ini teman-teman. Lies control A. Buat apa? Buat kita kasih warna biru. Mudah. And kita kasih. View nya. Gak ada grid line ya. Oke. Nah sudah. Kita copy. Paste di sini teman-teman. Oke. Kita akan paste. Apa yang mau kita paste teman-teman. Oke. Coba segini dulu. Apa yang mau kita paste teman-teman. Sini. Kalkulasi ya. Oke. Oke. Kita akan masukkan penjualan. Ya. Oke. Ketemu nih. Oke. Wait. Sorry. Saya kecilin dulu. Sekiranya kecilin dulu ya. Saya akan kasih insert shape. Oke. Plus di sini nih. Klik kanan. Edit text. Edit text. Total. Total. Quantity. Titi sold. Ya. Lalu. Di block dua kali. Bolt. Say. Go. Wui. Kecilin. Oke. And. No fill. And. Kita. Jangan kasih border ya. No fill. Shape format. No outline. No outline. Dan warna putihnya kita. Kasih warna putih. Oke. Yes. Klik. Klik. Pro G. Sorry. Klik kanan. Group. Oke. Sudah. Copy. Paste. Sini. Copy. Paste. Sini. Oke. Copy. Paste. Sini. Oke. Copy. Paste. Sini. Oke. Dan terakhir. Copy. Paste. Sini. Ke ujung. Ke ujung sini ya. Jadi terakhir ke ujung sini teman-teman ya. Jadi kita klik. 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 Pakai control sih kalau saya. And shape format. Disini ada namanya. Align. Align top. Oke. Lalu ada namanya adalah. Distribute horizontal. Distribute horizontally. Klik. Biar. Sama rata sama rasa ya. Tinggal teman-teman klik. Namanya adalah. Insert. Shape disini. Oke. Kalau biar gampang ini. Biar gampang ini. Klik aja ini. Klik sekali. Copy. Paste. Bisa gak? Yes. Bisa tuh. Bisa. Taya ke atas dikit. Segini ya. Nah. Jadi. Delete dulu. Klik. Sama dengan. Oke. Mana yang kita tulis. Sini. Totalkan ya. Tiga-tiga. Dua-dua. Yes. Perbesar. Perbesar. Di align. Align. Di bold. Arial. Coba Arial. Warna putih. Yes. Kayak gitu. 28. Yes. Kita mau. Tarik. Tarik sini. Yes. Kita mau total sold. Ya. Klik. Kota paste. Yes. Sini. Oke. Oke. Lalu. Klik. Control V. Control paste. Yes. Control copy. Control paste. Yes. Control copy. Control paste. Yes. Control copy. Control paste. Yes. Oke. Saya klik. 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 Pakai klik shift ya. Shift. Lalu saya akan klik line top. Lalu saya akan line distribute recently. Klik. Ya. Biar sama. Ini total quantity sold. Ini adalah saya ganti dengan week end. Quantity sold ya. Cuma fontnya saya akan kurangin lagi. Oke. Ini juga sama. Sorry. Ini bukan week end ya. Tapi week day. Week day. Oke. Tinggal saya copy aja. Oke. Klik dua kali paste. Klik dua kali paste. Ya. Klik dua kali paste. Klik dua kali. Paste. Ya. Biar cepat saya klik disini. Klik. Lalu promote painter dua kali. Satu dua. Oke. Diklik. 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 And. Beres. Oke. Disini saya akan ganti dengan week end. Disini saya akan ganti dengan total revenue. Klik. And. Tengah. Double click. Paste. And. Paste. Ya. Ini total revenue saya ganti dengan week end. Revenue. Ini saya ganti dengan week day. Revenue. Oke. Saya akan klik disini. And. Klik dua kali. Promote painter. Sekali. Sekali. Ya. Gitu. Promote painter lagi di klik. Ya. Jadi ini udah oke. Ini week day. Week day arahkan ke sama dengan week day tuh. Ini week day. Ini klik. Ini week end. Ini week end. Oke. Ini saya klik. Ini revenue dimana? Revenue nya di. Revenue disini. Grand total. Yes. Lalu week day. Week day nya dimana? Week day. Disini. Mereka setnya. Week end berapa? Oke. Dapat. Luar biasa. Diklik. Kliknya. Klik. Klik dua kali. Promote painter. Sekali. Sekali ya. Lalu balikin lagi. Disini. Kita akan klik. Ini formatnya agak beda sih ya. Jadi diputahin. Di bold. Gedein. Yes. Ya. Segini cukup. And kita akan. Promote painter. Klik. Promote painter dua kali. Satu dua. Oke. Klik. Klik. Promote painter. Klik. Oke. Sudah dapat? Saya akan. Bold lagi. Bold. And promote painter dua kali. Satu dua. Satu. Dua ya. Jadi. Promote painter dua kali. Biar bisa copy ke semuanya ya. Oke. Sudah seres. Sudah beres. Apa lagi? Oke. Saya mau. Nih. Teman-teman. Kalau saya bikin insert. Lalu. Map. Disini. Dia gak bisa ya. Gimana biar bisa? Nah. Dibikin sama dengan sini. Sama dengan. Arahkan kesini. Banten. Arahkan ke kanannya sini. Jadi biar. Di copy. Di. Ini sama dengan. Tapi jangan lupa. Ya. Grand total kita hapus. Dengan cara design. And. Of rows and columns ya. Jadi biar tidak ada. Grand total ya. Biar gak ada. Lalu. Dan jangan lupa. Kita klik disini. Di. Rownya. Klik kanan ya. Pipotable option. Dan kita akan. Display nya. Lihat. Show item with no data on rows. And show item with no data on columns. Jadi kalau di filter. Kalaupun tidak ada data. Dia akan muncul. Rows nya tetap. Gitu ya. Oke. Biar tidak bisa. Ngurangi. Dan kita block. And control 1. Kita kasih numbers. Oke. Kayak gini. Kalau sudah. Kita block aja. Ya. And insert. Teman-teman. Di sini ada maps. Build maps. Kita cek. Bisa gak. Kita kasih. Apa yang keliru. Ya. Oke. Kita ulang dulu. Bisa gak. Dari. Kalimantan segini doang ya. Insert. Build map. Oke. Biasanya bisa teman-teman ya. Cuma kali ini doang. Lagi loading barangkali ya. Oke. Kalau emang gak bisa. Gak apa-apa. Gak apa juga. Kita akan pakai cara lain ya. Jadi kita akan pakai. Sini. Kita akan pakai. Copy. Paste di sini. Dan kita akan. Jumlah penjualan kita akan. Take out ya. Jadi cara paling gampang adalah. Di penjualan di sini. Klik penjualan. Uncheck. 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 Sisa jumlah penjualan doang ya. And weekname kita. Hilangkan. Atau boleh diadain juga gak apa-apa. Di kalender ini ada weekname. Yes. Oke. Atau di rows ya. Di rows ini. Di rows ini. And. Sini. Dan di sini tanggal. Klik tanggal di sini. Klik tanggal. Oke. Tanggal kita drag ke sini ya. Dan kita klik kanan teman-teman. Klik kanan. Group. Di group kita akan munculkan. Month sama quarter doang. Klik. Yes. Jadi. Oke. Di sini. Ada tanggal-tanggal kayak gini. Kita klik group. Ya. Month and quarter doang ya. Jadi. Tanggal ini kita. Uncheck. Jadi tinggal gini doang. Oke. Ini perjalanannya. Kalau sudah. Kita bisa bikin insert. And kita bisa bikin line. Ada nggak line? Nah ini. Yes. Kita bikin line kayak gini. Bisa ya. Jadi ini pergerakan penjualannya teman-teman. Di 2 tahun ya. Jadi. Kita ke sini. Kalau ada dashboard. Saya akan copy-kan yang ini. Copy. Paste. Ya. Saya akan paste di sini. Yes. Di 3 ini jadi. Jadi di 3 ini saya akan copy-kan. Oke. Seperti ini. Apa? Di sini. Kalkulasi. Klik. Control X. Dashboard. Paste di sini. Yes. Pas-pasin. Nah. Biar tidak ada yang abu-abu gini teman-teman. Klik people chart analyze. And di sini. Klik atasnya field button di klik. Jadi biar lebih luas ya. And kita bisa klik yang namanya legend. Gridline ini kita hilangkan. Legend boleh di atas. Di top. Nah. Gitu ya. And data label boleh kita masukkan. Tapi. Sungguh. Kurang elok ya. Teman-teman ya. Boleh gak kita ganti ya. Dengan cara. Design. Ya. Change chart type. Kalau kita ganti dengan area gimana. Ini oke gak sih. Teman-teman ya. Oke. Lebih oke kan ya. Teman-teman ya. Oke. Data labelnya bisa masuk gak ya. Bisa masuk sih. Cuma. Kurang indah. Tapi gak apa-apa. Kita coba dulu ya. And kita klik lagi. Kita. Ada design di sini teman-teman. Designnya kita mau yang mana. Coba. Yang ini. Ini. Coba ini oke ya. Dan kita ke format ya. Chart area. Format selection. Kita akan klik. Jadi gini teman-teman ya. Biar takutnya kecepatan gini. Klik dulu chartnya. Lalu ada format. Di sini ada chart area. Di sini format selection. Kita klik. Fillnya kita akan. No fill. Oke. Biar. Blak gitu ya. Dan. Bordernya kita akan. No line. Biar tidak ada border ya. And green line kita akan hilangkan. Oke. Legend udah di atas. Tinggal warnanya nih teman-teman. Design. Kita akan change color. Coba. Yang mana. Ini oke ya teman-teman ya. Ini aja deh. Namun data label kita hilangkan dulu kali ya. Ya. Label kita hilangkan dulu. Oke. Lebih oke ini teman-teman. Lebih oke lah ya. Jadi kelihatan penjualan setiap bulannya ya. Dari 2 tahun. Berarti ini 2021 teman-teman. Sampai dengan 2022. Oke. 2 tahun berarti. Yes. Tuh. Yes. Kita udah bikin. Oke. Kita udah bikin. Dan kita bikin apa lagi teman-teman. Oke. Kita bikin apa lagi. Caranya dengan kita klik. Boleh kita block dulu. Terlalu fast. Kita klik kanan. Show feed list. Ada apakah? Dari produk. Kita lihat produk. Nah. Dari nama produk. Oke. Sekarang kita teman-teman ya. Kita akan uncheck dulu. Sum. Omset. Profit kita hilangkan. Berarti kita masukin profit dulu ya. Jadi. Cost sama omset kita hilangkan. Kita masukkan disini. Coba. Kalau kita masukin. Nama produk. Produk ke row. Banyak banget teman-teman ya. Jadi. Gak oke lah. Yang oke itu adalah. Coba kalau produk sub kategori. Nama produk sub kategori. Blank. Coba disini. Nama kategori. Blank gak. Nah. Why blanks teman-teman? Karena. Ada yang harus kita koreksi disini. Di. Relationshipnya. Klik relationship. Nah disini. Kemungkinan ada error disini. Yaitu di. Subkategori. Subkategori. Nah ini mungkin error disini teman-teman ya. Oke. Ini produk sub kategori. Produk sub kategori. Oh liat. Dari produk ke nama ini salah nih. Edit. Ya. Oke. Kita edit dulu ya. Klik. Edit. Produk ke. Produk ID nih. Oke. Ini ketemu. Klik. Delete. Ya. Oke. Oke. Yaitu kita new. Oke coba. Oke. Nah biar gak bingung. Mending kita liatnya disini. Di data model home. Data. Manage data model ya. Kita liat. Ada gak error. Oke. Diagram view. Liat. Oke. Ini produk. Oke. Ini teman-teman. Ini produk. Subkategori ID. Ke produk subkategori ID. Mestinya. Klik. And drag kesini nih. Jadi ID ke ID. Oke. Kita akan close dulu. Coba kita masukin. Udah ada sekarang tuh. Udah bener ya. Udah bener. Udah bener teman-teman ya. Oke. Week name kita akan. Hilangkan. Kita hilangkan dulu. Nah ini kita bisa bikin. Coba insert. 3 map. Nah 3 map gak bisa teman-teman. Gimana biar bisa. Pertama design dulu. And teman-teman. Preputable analyze. Eh sorry. Design dulu and. All for row with column. Ya. Lalu teman-teman. S. S. Sama dengan. Arahkan kesini. Tarik ke kanan. Jadi kita mirroring ya. Mirroring. Ada pun. Ini nih. Oke. Bisa kita klik home. And format painter. Klik dua kali. And tarik. Oke. Tinggal kita block segini. Yes. And. Insert. Insert. And 3 map. Klik. Muncul lah 3 map ya. Tinggal kita cut. Oke. Dashboard sini. Yes. Kita klik. Klik ini. Control copy. Control paste. Di sini. Yes. Udah ya. Coba control paste. Salah ya. Tadi yang 3 map. Saya akan kembalikan lagi. Insert. Oke. Control X. Dashboard. Paste di sini. Yes. Jadilah. Oke. Tinggal kita ke format. Chat areanya. Format selection. Di sini. No fill. No fill. No line. Dan jadi. Oke. Tinggal kita. Klik plusnya. Chat title. Kita klik. Oke. Oke. Kita klik. Di sini. Ganti dengan warna putih. Home. And putih. Oke. Bold. Naik ke atas. Oke. Nah. Data labelnya. Kita klik plus aja. And more data labels. Kita masukin value. Nah. Muncul. Ya. Ini. Profit. Tiap. Ini. Biar. Chat title aja ya. Klik. Dua kali. Profit. Profit. Per. Kategori. Oke. Dan kita block. And putih. Bold. Putih. Yes. Jadi. Teman-teman. Oke. Ini kita klik. Chat title. Mesin total quantity. Quantity. Oke. Ini jadi teman-teman. Kita tinggal klik chat ini. Lalu teman-teman klik insert. And disini ada namanya slicer. Kita akan masukin apa ya teman-teman ya. Kita masukin all. Customer. Kita masukin jenis kelamin. Ya. Pertama. Lalu kita masukin. Per. Provinsi. Oke. Dan jadilah. Oke. Jenis kelamin disini. Dan kita drag ke bawah sini. Klik. Sebelah gini teman-teman. Allah. And provinsi disini. Yes. Jadilah provinsi. Seperti ini. Tarik ke bawah sini. Sini. Oke. Udah cukup. Dan jangan lupa teman-teman. Ya. Kita perlu. Hubungkannya. Kalau kita klik laki-laki. Dia akan berubah. Kita perempuan. Yes. Ya. Kalau Banten. Nah ini penjualan di Banten. Di Jakarta. Cuma ngefeknya di satu aja. Di satu cat aja. Gimana biar ngefek ke semuanya. Klik dulu disini. Klik slicer. Teman-teman. Repot connection. Checklist ke semua. Klik oke. Dan. Ulangi lagi disini. Ya. Slicer. Repot connections. And checklist ke semuanya. Klik oke. Jadi kalau kita klik laki-laki. Nah ngefek. Lihat. Semua angkanya. Kita masukin perempuan. Ya. Oke. Cuma disini saya akan. Apa ya. Labelnya saya akan klik lagi. Saya akan pelebar. Label saya klik. Yes. Ini klik semua. Saya akan masukin di. 20. 16. 14. 12. 12 oke ya. 12 oke. Dan saya akan home and bold. Yes. Menegaskin. Oke. Kalau di Yogyakarta. Yes. Jawa Barat. Yes. Ya. Bisa kelihatan teman-teman. Dan kita masukin chat lagi. Lalu people chat analyze. Disini ada namanya adalah. Timeline. Klik timelinenya. Dan masukin teman-teman di kalender aja. Diklik. Oke ya. Jadi bisa drag kesini. Yes. Drag tarik kesini. Yes. Jadi kita masukin misalkan. Di 2021. Masukin. 9 bulan. Nah ini 9 bulan teman-teman. Cuma efeknya di satu aja. Gimana biar banyak. Klik lagi. Klik timeline. Report connection. Dan klik semuanya. Klik oke. Dan klik Januari. Itu ngefek. Sampai dengan. September. Ngefek ke semuanya. Allahu Akbar. Klik Januari. And klik April. Tuh ngefek ke semuanya teman-teman ya. Clear. Kita juga bisa quarter. Quarter 1 sampai dengan 3. 2022. Allahu Akbar. Oke. Oke. Teman-teman ini udah jadi. Ya selamat udah jadi. Teman-teman bisa. Misalkan. Ingin di Pulau Jawa aja. Klik Banten. And multi select ini. Banten. DKI Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Dan semuanya. Efek ke semuanya betul gak? Clear. Ya. Oke. Teman-teman. Ya. Dan jangan lupa. Kita hide semuanya. Klik. Klik shift. And klik paling ujung. Klik kanan. And hide. Ya. Bisa hide semuanya. Tapi bisa di unhide. Gimana biar dikunci. Teman-teman klik review. Klik protect workbook. And kasih password. Saya sih password saya. Aegis ya. Klik OK. Dan OK lagi Aegis. OK. Dan saya. Klik kanan. Unhide gak bisa ya. Gitu. Jadi orang lain cuma bisa menikmatin. Klik. Tuh. Ini ke. Perempuan klik. Laki-laki klik. And clear. Ya. Teman-teman. Selamat telah membuat pivot. Selamat menggunakan dashboard. Dengan power pivot. Dex. Dengan slicer. Dan timeline ya. Terima kasih teman-teman. Saya Aegis Tuh Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.